selamat datang kembali di part 2, masih membahas tentang savotinet api yang merah, sudah seperti kolor mama yang tidak ganti selama 3 hari oh iya, gambar bagaimana? sehat? usus bagaimana? lancar kan? yang biasanya buka puasa makan kecoa, semoga cepat dibukakan pintu hatinya agar lebih teliti dalam memilih makanan, termasuk kamu juga kalian masih ingat kan video bang ojan yang part 1, yang membahas tentang savotinet api yang merah, di part 1 kalian akan diminta untuk mengganti aplikasi magisk manajer dari magisk stable, diganti menjadi magisk canary, yang modelnya hitam seperti itu, seperti muka kamu untuk lebih jelasnya, kalian tonton saja yang part 1 nya, dan di video part 1 juga, bang ojan sudah pernah menjelaskan tentang magisk hide dan busibox dari cara pemasangannya, cara memilih brand, cara memilih tipe hape nya juga, dan disitu bang ojan sudah menjelaskan sedetail mungkin, tapi kenapa kalian masih menonton part 2 nya? itu artinya seperti net api di android kalian itu masih berwarna merah, sudah seperti kolor, tanpa banyak bacot, lagi itu kambing bang ojan belum dikrimbat, langsung saja kita ke tips yang keempat nya oke lanjut, ternyata di dalam modul magisk hide itu tidak semua tipe device tersedia, cara mengatasinya bagaimana kalian ganti menggunakan modul ini? disini ada 3 modul ya, yang atas buat samsung yang tengah buat all device, yang bawah itu tes, kalian pilih saja salah satu kalian bisa langsung nyoy aja modul magisk tersebut lewat magisk manajer, karena disini kan bang ojan menggunakan magisk hide, jadi bang ojan tidak menggunakan fix safety net yang versi modul kalian bisa perhatikan langsung di video, disini kan bang ojan memasang magisk hide, jadi kalau misalkan kalian menggunakan modul magisk hide, kalian tidak perlu menggunakan ketiga modul yang tadi bang ojan sebutkan tapi kalau misalkan kalian tidak menemukan tipe perangkat kalian di magisk hide, kalian bisa ganti menggunakan modul yang tadi bang ojan sudah jelaskan oke, untuk step yang pertama, kalian harus menghapus semua aplikasi yang dilarang atau aplikasi yang bisa menyebabkan safety net api di android itu bisa menjadi merah sudah seperti color contohnya adalah aplikasi lucky pattern, terus aplikasi expose dan mungkin aplikasi yang lain untuk step yang keduanya, kalian masuk ke magisk manajer, usahakan magisk manajer kalian itu versi terbaru dan menggunakan magisk scannery ciri-ciri kalau misalkan kalian sudah menggunakan magisk scannery, kalian bisa perhatikan disitu ada tulisan fb80000b5 itu artinya magisk scannery dan harus versi terbaru ditandai dengan tanda install keduanya, kalau misalkan disitu ada tulisan update, kalian harus update dulu oke, kita nyanyut lagi, usahakan kalian tidak memasang modul magisk yang bisa menyebabkan safety net api di android yang itu bisa menjadi merah contohnya adalah modul magisk unlock fps, terus modul magisk performance, rata-rata modul magisk performance itu bisa menyebabkan safety net di android yang itu bisa menjadi merah ini jadikan contoh adalah nfs, fde, magnetar dan masih banyak lagi oke, sekarang kita pasang modul magisk safety net fix pengganti dari modul magisk height disini kan ada 3, yang atas itu buat seri samsul, kalau misalkan yang tengah itu universal dan yang bawah itu adalah versi test kalian bisa pasang saja salah satu, jangan ketiganya pasang saja seperti biasa ya jom, kalau misalkan sudah selesai, restart saja android nya jom oke jom, kalau misalkan thalas bogor kalian sudah nyala, kalian tidak perlu setting-setting lagi jom itu malah bikin masa depan kalian suram kalian langsung saja buka aplikasi yang bernama safatinet test, kalian test saja seperti biasa jom bentar, memang agak lama jom, untuk hasilnya setelah di restart sudah berhasil jom jadi bagaimana jom, sudah paham belum apa yang sudah bang ojan jelaskan dari awal sampai sekarang eh jangan dulu makan cungguk jom, disini bang ojan mau coba dulu nih cek di dalam aplikasi magisk manager untuk modul yang bang ojan gunakan sekarang adalah yang pertama busi box, terus yang kedua adalah thermal mode yang ketiga itu ada kf mark, ada google dns dan ada magisk height dan yang terakhir adalah u performance tapi disini bang ojan tidak menggunakan modul magisk unlock fps dan langsung saja kita test, kita tunggu proses nya dan berhasil jom nah diantara kalian mungkin ada juga nih yang mengalami jom pas di aplikasi safatinet itu berhasil, tapi dilihat di aplikasi magisk manager tampilannya seperti ini ya mungkin kalian pasti bingung, ini sebenarnya berhasil atau tidak sedangkan pas kalian cek di aplikasi safatinet test, modalnya seperti ini jom itu dikarenakan aplikasi magisk manager yang terpasang di android kalian itu bukan magisk scannery nah kalau misalkan diantara ketiga tips itu gagal contohnya yang pertama itu gagal, yang kedua gagal masih mengalami error, sudah kayak kolor mama yang tiga hari gagal ganti kalian harus flash ulang rom ya mau menggunakan stock rom atau menggunakan custom rom itu dikarenakan ada error yang ada di android kalian jom nah kalau misalkan kalian sudah flash ulang menggunakan custom rom yang kalian gunakan dan sudah selesai kalian bisa ikuti dari awal dari tips yang pertama, kalau misalkan gagal kalian ikuti tips yang kedua kalau misalkan gagal kalian pakai tips yang ketiga kalau misalkan gagal mendingan itu hape lu jual aja jom dan lu bisa beli hape baru oke sepertinya sudah tidak ada yang bang ojan jelaskan bang ojan nya harus minggat buat kalian semua jangan lupa ditekan dulu itu tombol subrek nya tidak apa-apa pakai jempol kaki juga yang penting mah ih kelas jangan lupa sorry ya jom jangan lupa ngopi jangan lupa ngudut sampai ketemu di video selanjutnya jom i love you thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati